Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di Gatherer General Backmaker Di konten video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang sesuatu yang saya tahu, tentang salah satu cara yang saya tahu yaitu tentang nama, jenis, dan aneka ragam resleting dan juga cara pemasangan ada beberapa jenis ragam dan juga nama resleting, sedikitnya disini saya ada sedikit sampel beberapa disini yang tidak ada resleting Jepang kalau ini besi, daun besi kemudian resleting milon biasa, standar ini nomor 5 kemudian ada jenis ini, fish lawn kemudian resleting kecil, nomor 3 dan ini ini sebetulnya bukan besi ini plastik, tapi teksturnya mirip looknya mirip sama dengan gigi besi oke, kita bahas satu persatu disini yang pertama ini adalah resleting besi resleting besi kalau yang bukan bolak-balik itu cara pemasangannya diperhatikan disini yang ada lubangnya kalau ini kan tidak berlubang kalau ini berlubang jadi cekung jenis kepalanya seperti ini jenis kepala besi ini bisa dibedakan kalau ini untuk yang resleting milon ini yang untuk resleting besi beda kita pakai yang ini kalau untuk besi cara pemasangannya diperhatikan ini yang lubang sebelah kanan dibuka kemudian masuk ini satu dimasukin lagi bisa dilihat dari sana kalau sudah tidak cukup tinggal kita tarik seperti itu kemudian yang berikutnya ini resleting milon yang paling sering kita pakai ukurannya nomor 5 jenis kepalanya yang seperti ini yang tadi saya tunjukkan bersama dengan besi tapi beda beda kepalanya cara memasukkannya pun sama kalau ini bebas bisa dari sisi sini atau bisa juga dari sisi sini ambil kanan kiri masukkan kemudian ini jenis vislon gigi vislon itu berbeda dengan jenis resleting yang lain pada umumnya karena ini memang untuk jenis vislon dia plastik bentuk kepalanya pun berbeda dia seperti ini kalau soal warna soal warna macam-macam ada yang merah ada yang hitam putih ungu dan lain-lain cara masangnya pun sebetulnya sama dengan yang lain kita ambil yang kanan kita masukkan tarik seperti ini kemudian kecil ini resleting kecil mirip dengan resleting jepang cuma ini resleting standar biasa ini kecil sama dengan yang standar nomor 2 tadi cuma dia di ukuran dia nomor 5 kalau yang ini di ukuran dia nomor 3 kepalanya pun ukurannya juga kecil ada yang seperti ini ada juga yang bawaan seperti ini kita coba masukin satu persatu sama ambil kanan masukin sebelah masukin sebelahnya lagi dilihat 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 dari sini klak dipasin sudah tidak lepas kita tarik satu lagi sama pasin ya ini sebetulnya resleting plastik tapi secara look mirip dengan resleting besi jenis kepalanya pun sama persis dengan yang digunakan untuk jenis resleting besi cara pemasangannya sebebas bisa dari sisi sini bisa dari sisi sini alias bolak-balik bisa seperti ini oke selamat menikmati